Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatiha 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 Al-Quran Al-Fatiha 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 sekedar nilai santok Hai kudud disertai rasa Mahabah Rizu Anggini Kauloh Muji Neng Khusus Allah ibadah yang dikait kekali dalil roh suluh ibadah ibadah ini ku bisa dikatakan hakikatnya memujudin Khusus Allah ibadah kok harus menghadir rasa ikhlas tulisan Khusus Allah rasa cinta Khusus Allah puncak-puncaknya tiang ibadah ini ketika piambai disertai rasa Mahabah Hai Ridha Kali Khusus Allah lana ngibadah tanpa disedahsari rasa Mahabah demu Ridha Khusus Allah rambu-rambu ini ketolak ibadah nipu dikir gengoda sakit istiqomah cuma ini nah ini ku harus didasari Mahabah Ridha Anggini cinti dikiri enggak Mahabah enggak Ridha pedot dalat percaya tapi gak mau melaksanakan melaksanakan belum tentu piambai belum istiqomah makanya balik-malik surat Al-Fatihah bahas Alhamdulillahi dikiri enggak Mahabah Neku tak mawa Hai anggini kaulau muci negusi Allah Hai harus didasari rasa Mahabah Ridha ditambah Nopo wal khudu dipendipi kalau dipikir Anda pasirkan kesehatan Allah Hai masak muci dan pangerang kalau mencak 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 ini ada apa ya bahasa nirif sifat kamu namanya kecongkaan nggak bakal ditambah nih Oh no mojin jeningan karo ngecewis Hai Wah wongkai HP wongkai HP tapi karo ngecewis ada nih ketika wongkai kerungu Kak bakal percaya nek dikini kemuci karo biambai padal Allah ngamih banget Allah 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 nggak bakal direken kalau khusus Allah ngamih banget diwai penjalaan ini ya tapi lihat dikata ini Kak bakalan dong mo apa dikataan ini karo kusus Allah Kak mandang buwil dasari cinta rizu khudu Kak mandang nih Allah dunia sifat rohman ulas aset dunia akhirat buwong sing kawulong ecewis kawulong sing tenang nautoka diwkabe minang ke obo sifat kamali Allah maha sempurnani kusus Allah karo sifat maha adili Allah logikanya semakin akeh sifat kesempurnaan biasanya pujian pujian ini ku ditambah dan tambah Allah sempurnani tak terbatas sing kerti sempurnani Allah ya Allah biambak makanya ojoru mongso paling iso mujining kusi Allah ojoru mongso paling iso zikir dan kusi Allah mongso Allah paham biambak ini Allah diwi seberapa besar sempurnani seberapa akeh sempurnani seberapa pujian itu ya Allah sengroh makanya di model pondok makanan alhamduliku tauis kapan buji patang perkoros yang terakhir Allah mujinin Allah dan kusi Allah buatan sakit keitung nih kanjeng nabi pun gak iso ngitung nih bia caranya mujinin kusi Allah sesuai tingkat keimanan ini sesuai tingkat pemahamannya tentang Allah ta'ala dan pemahamannya tiang awam cukuplah Alhamdulillah kaya kaya memuji cukuplah aku sholat ciklit kaya wong senam bagi mereka pahamannya seperti itu beda lagi bagi wong torik benten male tingkatan sing lintunya male benten male tingkatan tiang sing mahabah kaya kusi Allah cara memujinya hanya biang baik tak sengroh karut kusi Allah tak mungkin sehingga jenis sifat sempurna dipuji mustahil nih kalau berarti perlu dipertanyakan si muji kulun jenis dengan demen kali wong meseh sih di delo ni wapi-api pertama bro nah is ketara kekurangan nih terkurang nih kudemani makanya ten al-fatihah mengandung ilmu ta'aq menetapkan sifatul kamal sifat sempurna Allah wa ala nafji tashbihi wal siman itu sampai Allah diserupati dipermisalkan oh Allah kok koyong ini duduk Allah terus membebaskan oleh Allah aduh seko cacat seko sifat kurang tapi bagi orang saya gak yakin kali ilmu tau oleh Allah gak huru nyembah hitungan wah Allah ini pelit pahamnya semuanya oleh bantinya jika ini coba Allah ini sadis padahal Allah atanzih anil uyubi wa naqaisi Allah ini terbebaskan seko cacat cacat apa woy cacat af'ali cacat asma'i cacat sifati sampai gegeterikusi Allah ini nyacat Tuhan Tuhan sing dijadikan sesembahan tak nyembah gusi Allah tenangan kadang tangan-tangan ini tiang ini nyembah gusi Allah tapi itu Allah sendiri maksudnya apa nyembah gusi Allah kok bisa disekutukan nyembah Allah ngarep-ngarep sealiannya gusi Allah ini padahal Allah ini apa waw atanzih terbebaskan Allah ini di jenis padahal Allah ini tapi ketika kau lo nyembah dan gusi Allah isian embel-embel oh dengan ini sekutan dalam ilmu ketahuitan terus bersekutu Allah terbebaskan kau lo nyembah Allah ya Allah tenangan muji Allah ya muji Allah tenangan ya nyembah Tuhan nyembah Tuhan tapi masak Tuhan kalau dipidah-pidah gak isong rungok gak ngualati itu tuh Tuhan dia nyembah sesuatu yang isi butuh di DWE contoh patung-patung disindirkan tafsir-tafsir Al-Quran nyembah kok berhala versi mufasirin ada tafsir nyembah kok berhala berhala ini ku butuh dijunjung butuh dibindah butuh dihamplas butuh di chat Allah kok isi Tuhan kok isi butuh ini jangan-angan orang berakal ulul albab gak nyanda nih kok sampai ngomong bahwa Tuhan ku isong walati isong barokai adoh men sesuatu yang butuh gak bakal isong barokai secara mutawai karena Allah nyacat kalau Tuhan Tuhan berhala-berhala ini orang kafir-kafir kak mirang kok kak mirang kak iso kuruh kak iso beruk lana beruk kamu harus menyebabkan kamu harus menyebabkan orang yang biasanya di sini sembahyang yang harap patung kak terkomba itu menyebabkan ini wang tidak yang kakti ini majelis mawan kalau imam tidak menyebabkan ini berkak imam tapi apa nanti itu tidak pernah tapi bagi orang yang mengkel Allah mutak kalim dia mutak kalim ya abati lima ta'budu malayas mawalayab soru walayuni angka sya'an hei bapakku kenapa jenian kok nyembah benda sing layas mau kak mirang kak krumu walayab soru kak roh kak walayukun kak iso nyugi ini jenian nyapau walayuni lan orak sumuki angka sayang tuan sya'an lan orak nyumuki ke opoma angka sangking tuan jenian bapak sya'an suci wici maka nabi berum ketika ini kumpus hak kotenan li tuhan ini kak bodoh karo azar lanak bodoh azar sembantah ini di tuhan mu tapi ada mengengkel di bukti Allah mutak kalim mau bicara Allah kan mutak kalim mau bicara bicaranya Allah maha bicara Allah enak entai kaya-kaya memang wahyu Al-Quran Mudun selesai tutup buku malekat Jibril kaya-kaya nyampe ini apa tapi Allah maha mutak kalim maha berbicara hamba-hamba ini mungkin kisah-kisah terkakasih-kasih Allah sampai tajali kan ilmu sayangnya Allah bukti ini apa Allah ini maha bicara maha da'wah berfirman Allah ngutus para rasul seorang Allah ngutus para rasul Allah ngutus malaikat menyampaikan pesan sanggih kusti Allah mosok cerokasare onowong dipeseni keanek yang peseni kan mukhal Allah ngutus malaikat Jibril manjak ngatur kefirman Allah dan kanjing Nabi Muhammad otomatis sing ngutus yubicara leh kairono leh akhirnya cahwi mangkat gara-gara dikong kongkong laura anopopo danggep kak dikongkong kagel mikir bukti Allah mamutakalim aneeporo rosul aneeporo nabi kemudian rosul menyampaikan firmane Allah dan umat umate bukti ini saat ini nopo henten berhalasi A ngei SK si B jadi utusan ini bukti ini kita pindi kalau tiga diwi enek dan Al-Quran jelas ketika zaman di rosul sampai saat ini enek yang banding Al-Quran secara apapun secara apapun secara pemahaman tafsir maun Alhamdulillah nafsir beberapa puluh bido-bido cara memahami tapi bener bukti bawa Al-Quran duduk tanda melani musuh hanya Alhamdulillah surat Al-Fatihah tidak dijabar tapi bukti Allah sempurna sempurna ya Allah ya bukti ini kan bukti jelas Rasul Muhammad sallallahu sallallahu musuh alaih sallam malah zaman Nabi Musa Allah berbicara langsung yang yang baik makanya terkenal kalah Allah minggu 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 percaya dari Allah ini tidak minggu lera kerungu kuping minggu tidak akan kerungu menung so hingga sampai kulon jendingan nyedek salon pepet nepet kuping kira kerung kak malah budek makanya Allah saking walhasetan kawuloni mutus poro rasul nyampe ni daw dawe Allah ini bukti Allah utakalim Allah masem purna sampai sanikipun Allah tetap utakalim lewat cinten kakasih kakasih ini zaman Nabi Allah Allah dawuh min waruh hijabin terkadang dibalik hijab kakasih kanjin Nabi ketika asal perintah sholat sebagai ulama berpendapat Allah perintah kanjin Nabi lewat secara langsung tapi batasan hijab aling-aling cara lantaran tanpa lantaran orang keutusan Malaika Jibril barang itu tidak ada Rasulullah bagi mandap umat umat sampai saniki Allah mutakalim tentang bab inna Allah Tentang ayat inna Allah wa malaika tayu selu na'ala Nabi biwasitah biwasitati Rasulullah Muhammad s.a.w jaturni dan syekh sadar Allah s.a.w sayyidina Muhammad wa'ala alih wa'ala mungkin banyak yang saya tidak percaya itu Allah hidayah Allah alangkah datus anugrai bagi dia bertatus dan mengamalkannya istiqomah sampai sedani mungkin yang balik sesuatu yang membutuh ini berat dipuji atau malik kapasitas Tuhan bukti malih Allah sempurna tidak butuh nopo-nopo tidak butuh katus manusia kadang manusia butuh anak sesuatu yang butuh anak ini belum dijadikan sandaran belum caket dijadikan tumbuhan durung caket dijadikan puncak hajat datur makanya Allah dua sifat asamadiyah Allah yang jadi tempat yang dibutuhkan dan Allah itu dua anak berarti Allah butuh anak anak Allah tidak ada anak dan Allah tidak ada anak berarti Allah tidak semoga dengan dirinya sendiri tidak mulai gagah dengan kerajaannya sendiri yang butuh ini yang butuh tidak ada anak butuh anak yang mau peni yang juga wedang dan Allah butuh padahal Allah terbebaskan sekolah cacat kekurangan Allah kurang berarti kurang lengkap berarti berarti Allah dikeluarga tidak kondang keluarga keluarga besar Allah lucu makanya benar benar Al-Quran 30 6666 ayat dirangkum surat Al-Fatihah benar Allah yang berarti buji karena sifat kau membuktikan Allah membuktikan Allah diwe yang gini ngatur Allah yang gawih Allah yang ngatur Allah yang rencana bukti Allah ini kak di sekutan kak di konco kak di bol kak penting bolo kak butuh bolo membuktikan Allah itu tafar diwe angini ngupeni sekabiani kak butuh pembantu lana Allah di syarif sekutan konco berarti Allah butuh pembantu sesuatu yang butuh pembantu kak pantas jadikan Tuhan kak pantas jadikan ilahun sesuatu yang disembah bukti ini kata jangan bersyukurlah diwikin diwikin lho maksud ada yang kak gelap bersyukur diwikin Allah tenangan tanpa dimenyekutukan diwikin 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 ngatur alam semesta dan Allah ini lucu ini pertandingan sepak bola ada Tuhan itu terlalu diwikin diwikin pengen menang saya menang perang Tuhan betul siji siji tak menang grup A siji tak menang gelut diwikin Allah diterbebaskan sifat kurangi seko mati menunjuk ini Allah sempurna uribe sukenge hayati dan Allah mati lucu senjata makan Tuhan seharam ngupur sinta bahasa kuyuh ini kan makanya Allah gede ini sifat munggu Imam Ash'ari sifat wajib Allah yang 20 hayat Allah suken ma'idu kakal ini bako hayat masuk ke urib kamu kina Allah ini mati Allah Allah tidak sifat kekurangan malih bukti apa ayat ayat kursi sinatu wala naum Allah 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 ngantuk yang sari lah nak sari kawron diwizikir wah Allah sari ya kas dikir lah pas malam setu Allah ngantuk ini wah tak sama ke majlis lah Allah sari wajib mesti ngantuk menunjukkan le Allah ni kuala lata kudus sinatu wala naum Allah ni kum koyyum berdiri sendiri sempurna dengan dirinya sendiri akhirnya apa Allah dewe ini sifat koyyum sekecil apapun kak iso lepas sekolah kak iso umpetan lana Allah nikus sari ah umpetan raya kak usah makat sembahyang lah umpetan raya kan yung jeneng mah yaman sekolah bapak guru ngantuk wah takdolanan bang kecolongan dan Tuhan ngantuk Allah sinatu wala naum Allah gak ngantuk gak turu mergobo muduh ni lah Allah koyyum maju meneng memuji dirinya sendiri dengan jumen kabela ya'zubu an'ilmihi miskola zarotin fil ardi wala fisamai kabela iso dumpet sekecil apapun gak iso umpetan seko pengatahu Allah mboh w wiji opowai miskola zarotin sa'wiji zirroh zarroh kaya Allah sempurna maha sempurnanya Allah kaiso lali nunjuni sifat ilmuni Allah alimi Allah maha ngutani maha ngerti segala ini kalali dan lali budu sa'pinter pinter pas lali darani pinter budu ya'umus cora sa'pinter pinter pas turun badi boso ketika wong dibadi gak iso di dalam keadaan wong budu asli sa'pinter pinter pinter mong mesti budu budu berarti lawan kata ngerti lawong lali wong bud wong kan mesti budu jadi ngu lena Allah lali wah umatku kaya kawlo kaya lali buka catatan lucu Allah gak sempurna ilmu kembali maletan alhamdulillah ketika kulapan jeningan ayini mujinin kursi Allah yakini seyakin yakinnya bahwa Allah gadai sifat-sifat semaha sempurna gak kena diserupak gak kena dipermisalkan terbebaskan sekauyub warna kais sifat kurang-kurang sifat cacat-cacat dan ketika memuji adabnya kedang gadai dibaring rasa mahabbah ridho wal-khudu dan kursi Allah rasa cinta ridho anda pasor dan kursi Allah nigu sarukasari syarat rambu-rambuni tiang angini muji dan kursi Allah ditambi nigu kali Allah ta'ala berbual yang terima kursi tak tak ber Al-Quran kurang lebihnya ini nigu tidak kata monggut itu kalian tu Bismillahirrahmanirrahim Allah amantar ilai akhlak dan wana abdika wana alatika wadika mahtad wabuk misharim 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 abulaka bin amatika alai wabidhan wufa fahid inna wulai fahid ilai lant Allah ma' ma' sabi subhanak Allah wa' astaghfirullah wa' astaghfirullah wa' akhiran assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh